Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam sehat bersama untuk kita semua Kali ini saya akan memberikan informasi yang menarik yaitu tentang manfaat buah nanas untuk kesehatan kita Salah satunya adalah bisa menguatkan tulang sampai meredakan randang sendi kita Buah nanas merupakan tanaman yang dapat berbuah sepanjang tahun Buah nanas ini mudah kita temukan di pasar tradisional maupun di sualayan ya Harganya pun sangat murah cukup terjangkau untuk semua kalangan Tapi yang cukup menarik dari buah ini Buah nanas ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita bila kita mau mengkonsumsinya secara rutin Nah ini yang akan saya jelaskan ya Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu Biar informasi dari channel saya yang sangat sederhana ini semakin bermanfaat untuk orang banyak Kehebatan dari buah nanas ini yang perlu kita ketahui dan kita manfaatkan Yang pertama adalah bisa mengatasi bibir pecah-pecah Bila kita sering mengalami bibir pecah-pecah Buah nanas yang dicampur dengan minyak kelapa sangat efektif untuk mengobati bibir pecah-pecah kita Selain itu campuran kedua bahan tersebut juga membuat bibir kita menampak berkilau dan alami ya Ini yang perlu dimanfaatkan dari buah nanas Kabar baik berikutnya yang datang dari buah nanas adalah bisa melembabkan kulit ya Terutama ini cocok bagi kaum hawa Bagi kaum hawa sering tidak merasa nyaman dan kurang percaya diri saat mengalami kulit kering Nah nanas ini efektif melembabkan kulit kering kita ya Untuk merasakan manfaatnya cukup menghaluskan buah nanas segar lalu campur dengan kuning telur dan sedikit susu Aduh rata 3 bahan tersebut lalu oleskan di permukaan kulit yang kering Kehebatan berikutnya yang datang dari buah nanas yang tidak boleh kita lewatkan adalah bisa menguatkan tulang Terutama ini cocok bagi anak-anak di masa pertumbuhan ya Ini dikarenakan buah nanas ini banyak mengandung kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan tulang Bagi teman-teman yang ingin menstabilkan tekanan darah maka buah nanas ini adalah salah satu solusinya Ini berkat kandungan kalium dalam buah nanas sangat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah Artinya buah nanas bagus dikonsumsi untuk penderita darah tinggi ya Tidak hanya itu nanas juga mengandung sodium rendah yang dapat membantu mengontrol tekanan darah ya Manfaat yang kelima yang akan kita dapatkan sekalian lagi bila kita mau mengkonsumsinya secara rutin Asal tidak berlebihan adalah bisa melancarkan sistem pencernaan kita Ini berkat kandungan nanas yang disebut dengan bromulain yang berperan untuk memecah protein di dalam tubuh Serta dapat membantu melancarkan sistem pencernaan kita Manfaat buah nanas berikutnya yang ini berperan secara umum untuk kesehatan tubuh kita Karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya Dalam buah nanas ini kaya akan vitamin C dan mengandung asam amino ya Hal ini itulah yang membuat nanas bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita Bila dikonsumsi secara teratur tentunya Yang tidak kalah menarik berikutnya dari buah nanas ini Ternyata buah nanas bisa menurunkan risiko beberapa jenis kanker Ini berkat kandungan buah nanas yang disebut dengan bromulain Dalam nanas yang berperan untuk menekan pertumbuhan sel kanker dan menstimulasi kematian sel ya Ini perlu kita ketahui karena penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang susah disembuhkan Dan menjadi pembunuh utama di banyak negara termasuk di Indonesia ya Kabar baik berikutnya datang bagi teman-teman yang mengalami masalah radang sendi Karena buah nanas ini ternyata bisa menurunkan radang sendi kita ya Hasil beberapa penelitian menyebutkan bromulain sangat efektif mengobati radang sendi dalam jangka pendek Itulah beberapa kehebatan dari buah nanas Buah yang tidak mengenal musim dan harganya sangat terjangkau Jenisnya pun macam-macam dan kita bisa mengkonsumsi dengan berbagai macam cara Dibikin jus atau dikonsumsi langsung atau dibikin kue ya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe-nya Jangan lupa subscribe-nya di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe-nya